Intro Puji Tuhan, silahkan duduk Wow Puji Tuhan ya Senang sekali bisa berjumpa kembali Dalam ibadah Aoke Ya Pastikan bahwa setiap momentum ibadah seperti ini Harus menjadi hal yang dinantikan setiap kita anak-anak Tuhan Army of God Amen Saat kita hari ini ada di tempat ini Pastikan kita bawa hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Hati yang harus laparakan Tuhan Saat kau duduk di kursi dimana kau berada Harusnya kau dengan iman kata Tuhan aku yang ketemu kau Tuhan aku yang bertemu dengan pribadimu Tuhan Malah aku boleh ibadah Mungkin di tempat lain Belum semua gereja Rekat sangat dengan ibadah onsat seperti ini Tapi aku bersyukur Gereja ini aku boleh Beribadah Walaupun dengan protokol yang Kesehatan yang super ketat Pastinya Tetapi itu tidak menghalangi aku Untuk aku datang Memuji dan menyembah Tuhan Yang mau yang antusias katakan Yes Si Tuhan ya Nah saudara Tahun 2021 ini Gereja kita GMS memiliki visi yang luar biasa The year of praise and provision Tahun pujian dan penyediaan Mengapa tahun ini fokus kita Yang pertama harus tertuju Untuk praise God Memuji Tuhan Tahun ini Setiap kita dibawa Masuk Kedalam Visi yang Tuhan yang besar ini Kenapa saudara Karena Tuhan rindu Setiap kita anak-anak Tuhan Kita betul-betul Menangkap hati Tuhan Untuk setiap kita memiliki hubungan Yang dekat dengan pribadi Allah kita Karena mengapa saudara Ini yang Tuhan rindukan Ini yang Tuhan nantikan Mungkin selama ini Setiap anak Tuhan Dengan kondisi Dengan keadaan yang ada Mulai mundur selangkah Demi selangkah Jauh dari hadirat Tuhan Sebab itu tahun ini Bisa kita menangkap hati Tuhan Untuk yang pertama kita sebagai anak Tuhan Kita harus mengerti Bahwa hatinya Itu kangen buat setiap kita Saudara dan saya Amin Katakan seperti ini Tuhan itu kangen sama aku Katakan seperti itu Tuhan kangen sama aku Itu imanmu saudara Saat engkau berkata Seperti itu saudara Tuhan itu jauh lebih Meridukan setiap kita Tinggal bagaimana Respon kita hari ini Apakah kita hanya Berdiam diri Hanya kita hanya Sekedar fokus Dengan diri kita sendiri Pergumulan masalah Apa yang hari ini Kita kerjakan rutinitas kita Sedangkan kita tahu Tujuan utama kita Saat ini adalah Hubungan dekat Erat dengan Tuhan Nah dengan pujian itu Itu menandakan Ada sebuah ekspresi Ada sebuah Tindakan iman Tidak hanya aku Tuhan Aku percaya Tuhan kangen aku Aku pun juga Mau Meridukanku Tetapi kalau tidak ada Tindakan yang nyata Tidak ada Sesuatu yang dikerjakan Itu hanya sekedar Perasaan biasa Yang Tuhan mau Kalau kita hari ini Berbicara soal Pujian Itu Tuhan mau Ada sesuatu yang Diekspresikan Ada sesuatu yang Diwujudkan Saat kita Datang sama Tuhan Memuji Menyembah Dia Sudara Saat kita memuji Tuhan Saat tadi kita Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Taukah saudara Di surga sana Wah Itu tuh Rame luar biasa Saat kita hari Memuji Tuhan Bahwa tentara Malekat di surga pun Juga Riuh Gembira Karena melihat Anak Tuhan tuh Loncat-loncat Mereka Memuji Tuhan Dengan sungguh-sungguh Itu yang terjadi Saudara Nanti kita akan belajar Ternyata Saudara Tuhan itu Sungguh-sungga Dengan setiap Anak-anak muda Yang hatinya Sungguh-sungguh Memuji Tuhan Dengan segenap hati Dan aku itu bersyukur Hati melihat Kalian semua Kalian memberi yang terbaik Kalian loncat-loncat Saat muji Tuhan Saat Datang tuh Menyembah Tuhan Betul-betul Mengangkat tangan Hati Atau yang tadi juga Duduk Tersungkur sama Tuhan Itu yang Tuhan mau Itu yang Tuhan Rindukan saat ini Dan tidak hanya Hari ini Tapi Selanjutnya Tuhan ingin kita Harus lebih lagi Untuk berapi-api Untuk kita memuji Tuhan Yang mau katakan Amin Setiap kita hari ini Ayo sama-sama saudara Jangan biarkan roh ini padam Bagaimana cara kita roh Kita tidak padam Ini dia kuncinya Preska Puji Tuhan Puji Tuhan Karena disitulah Kita akan terus Disegarkan Karena disitulah Kita akan dibangun Dikuatkan Iman kita bangkit Saat kita berkata Kemenangan terjadi disini Ada kepulihan terjadi disini Ada kebangkitan terjadi disini Kita puji-puji yang tadi Ini naikkan Ya Saya percaya Tuhan hadir Saat setiap Kita hari ini Betul-betul datang Memuji dia Kita buka ayatnya ya Di Masmur 22 Ayat ketiga dan keempat Padahal engkau lah yang kudus Yang bersemaim di atas Puji-pujian orang Israel Kepada mu nenek mo Yang kami percaya Mereka percaya Dan engkau Meluputkan mereka Terima Tuhan Jelas Katakan Padahal engkau lah yang kudus Yang bersemaim Di atas puji-pujian orang Israel Katakan bersemaim Katakan bersemaim Itu berbicara apa saudara? Saat puji-pujian dinaikkan Ternyata itu Tuhan itu bersemaim Di atas Wow Berarti ada dampak yang besar Saat setiap Kita hari ini Ngambil tindakan Memuji dia Tidak hanya sekedar puji-pujian Hanya sekedar nyanyian Yang dipimpin oleh WL singer Main musik Tetapi saudara Di alam roh Itu ada sesuatu Yang terjadi Dan itu yang kita Mau belajar Sama-sama Supaya kita Mengerti Bahwa pujian Itu berkuasa Amin Firman Tuhan Jelas sekali Katakan Engkau yang kudus Yang bersemaim Di atas Puji-pujian orang Israel Saat kita Memuji Allah Yang pertama Di atas yang ketiga Tadi Allah itu Bertatah Amin Tuhan itu Tidak sembarang Bertatah Ternyata Tuhan itu Ternyata Tuhan memang Tuhan akan bersemaim Dimana Firman Tuhan berkata Saat ada Puji-pujian Dinaikkan Disitulah Tuhan Bersemaim Itulah yang hari ini Kita harus kejar Saudara Ternyata Saat kita datang Memuji dia Ada satu pribadi Allah Tuhan kita Yang sungguh-sungguh Menantikan Kapan Engkau memuji Kapan kau datang Untuk membahatimu Hidupmu Untuk sungguh-sungguh Menyembah dia Ini yang dirindukan Tuhan ingin bertata Dalam hatimu Amin Katakan sama kanan Kirimu Tuhan ingin bertata Dalam hatimu Yang kedua Di ayat yang keempat Kepadamu Nenek Yang kami percaya Mereka percaya Dan engkau Meluputkan mereka Ya Ini berbicara Tentang apa Ini berbicara Tuhan itu Betul-betul Real dalam Kehidupan Bangsa Israel Pada saat itu Kita ngerti Perjanjian lama Kita baca Di kitab keluaran Ya kita Bilangan ulangan Kita melihat Banyak penyertaan Perkara-perkara Tuhan itu Dinyatakan Atas bangsa Israel Bangsa Mesir pun Bisa takluk Oleh perbuatan Tuhan yang ajaib Saat Laut Tebro itu Menyapu bersih Seluruh pasukan yang ada Termasuk Irwan Pada saat itu Hanya karena apa Musa Datang nama Tuhan Dan disitulah hari ini Ternyata Allah kita itu Tidak hanya sekedar Bertata Diam Diri Saat kita Muji Tuhan Tadi ternyata Tuhan Tidak duduk-duduk Ternyata Tuhan itu Rindu Menyatakan Kuasanya Power Itu hadir Di dalam setiap Kehidupan umatnya Jadi saudara Kalau hari ini Engkau Atusias Engkau Datang sama Tuhan Aku mau meloncat-loncat Tuhan Dengarkan baik-baik Itu ada kuasanya Saudara Amen Itu ada kuasa Karena itulah Saat kita memuji Tuhan Kita itu sedang Melakukan tindakan iman kita Dan disitulah Kuasanya dinyatakan Tuhan tidak akan tenang-tenang Saudara Melihat setiap Anak Tuhan yang hatinya itu Berapi-api Hatinya itu Haus dan lapar Hatinya itu Tidak akan Tanggung-tanggung Untuk datang sama Tuhan Menyembah Memuji Tuhan Tuhan itu akan Sungguh-sungguh nyatakan Isi hatinya Firman Tuhan berkata Mata Tuhan itu menjelajah Keseluruh bumi Untuk mencari Siapa orang yang Bersungguh-sungguh hati Mencari dia Firman Tuhan katakan Ternyata Daud Yang Tuhan rindukan Itu juga Tuhan pun cari Pribadi kalian Sama Oleh sebab itu Tuhan ingin cari Apakah ada Hati yang seperti Daud yang terus Mencari aku Memuji Tuhan Bersorak-sorak Menyanyi-nyanyi Pujian Dengan Sampai orang bilang Ini orang gila Sampai seperti itu Memuji Tuhan Itu harus Dengan segenap hati Bapak itu Kita akan belajar Saudara Ya Ternyata ada Tujuh Pernyataan Kuasa Tuhan Yang bekerja Saat kita Memuji Dia Ario Adek Ready Ya Tujuh hal ini Kita akan belajar Sama-sama Ternyata Saudara Saat Kita memuji Dia Saat pujian Dinaikan Itu ada Kuasa yang luar biasa Yang bekerja Yang pertama Ya Kuasa Tuhan yang bekerja Saat kita memuji Dia Yang pertama adalah Mujisak Wow Luar biasa Kita buka yuk Di kisah 16 Ayat 25 dan 26 Kisah 16 Ayat 25 dan 26 Tetapi kira-kira Tengah malam Paulus dan Silas Berdoa Dan menyanyikan Puji-pujian Pada Allah Dan orang-orang Hukuman lain Apa Saudara Mendengarkan Mereka Akan tetapi Terjadilah Gempa bumi Yang hebat Sehingga Sendi-sendi Penjara itu Goyah Dan seketika Itu juga Terbukalah Semapintu Dan terlepas Belenggu mereka Semua Kita tahu Kisah ini Kalau kita Baca bersama-sama Di kisah 16 Paulus dan Silas Pada saat itu Harus menjalani Hukuman Mereka harus Di penjara Karena Paulus dan Silas Ini gencar sekali Untuk memberitakan Injil Gencar sekali Untuk Datang ke Setiap orang-orang Di Filipi Pada saat itu Dan Apa yang terjadi Ternyata Banyak orang Di sana Mereka Terusik Atau terganggu Oleh Kehadiran Paulus dan Silas Ini Terutama Orang-orang Yang Mereka Mengambil Sebuah kesempatan Untuk Melakukan Sebuah Hal yang Tidak Benar Di Filipi Dan itu Semuanya Terbongkar Karena Kebenaran Tuhan Dinyatakan Dan disitulah Banyak orang-orang Itu marah Dan mereka Mutuskan Untuk Paulus dan Silas Ini harus Di penjara Ini meresahkan Orang Bila Bila Orang Ini membawa Bangunan Ruhani Bawa Pribadi Tuhan Yesus Yang seharusnya Pembebas Mereka Tetapi Pada saat Orang-orang Tidak Setuju Paulus dan Silas Hadir Di tengah Tengah Singkat Cerita Paulus dan Silas Harus Menekam Di sebuah penjara Penjaranya pun Tidak tanggung-tanggung Firman Tuhan Kata Penjara itu Di bagian Yang paling Tengah Itu berbicara Penjara itu Yang paling Paling Dalam Itu mungkin Itu ruang Isolasi Yang Susah sekali Untuk interaksi Kanan dan kiri Hanya mereka berdua Dan mereka itu Dipasung Mereka itu Dipasung Tapi lihat Di ayat ke-25 Kira-kira Tengah malam Paulus dan Silas Itu Mereka ternyata Berdoa Mereka Di saat Kondisi Yang terdesak Mereka Susah Gak bisa gerak Mana-mana Mungkin Tikus itu Berkeliaran Tapi mereka Ambil putusan Untuk Memuji Tuhan Mereka Ambil putusan Untuk Menyanyi Pujian Pada Tuhan Segala Pujian Syukur Bagimu Seperti itu Ya kabarannya Tetapi Dengan kondisi Yang Tidak Enak Bagi mereka Ya Dengert Saudara Saudara Mau kita belajar Kondisi mereka Di penjara Kondisi mereka itu Sedang Berada di level Yang betul-betul Mereka itu Tidak bisa Berbuat apa-apa Karena apa Terpasung Terpenjara Tetapi Saudara Mereka Tidak Mengeluh Mereka Tidak Menyalahkan Keadaan Mereka Tidak Berhenti Untuk Menyatakan Isi Hati Tuhan Saya percaya Mereka Tetap Ngambil putusan Untuk Berdoa Dan Menyanyikan Puji-pujian Pada Allah Itu karena Kebiasaan Itu karena Kesukaan Halus dan silas Sehingga Pendara Sehingga Rantai Apapun Itu tidak Membatasi Dan tidak Menghalangi Mereka Demikian Kita hari ini Saudara Kalau kita Mau belajar Bahwa Kunci Mujisat Kunci Mujisat Saat Kita Belajar Tetap Menyembah Tuhan Di dalam Segala Keadaan Kunci Mujisat Saat Kita Memuji Dia Dalam Segala Situasi Situasi Penjara Paulus Tetap Menyembah Tuhan Demikian Kehidupan Kita hari ini Saudara Apa yang hari ini Engkau hadapi Kondisimu saat ini Engkau yang tahu Tuhan yang tahu Tetapi Jangan Biarkan Kondisimu Membuat Engkau hari ini Berhenti Untuk Memuji Tuhan Jangan Biarkan Permasalahan Yang ada Dalam hidupmu Sehingga Engkau Berkata Tuhan Ini Engkak Adil Kenapa Keluarga Aku Seperti itu No Jangan Berkata Seperti itu Belajar Seperti Paulus Dan Silas Apa yang Mereka Lakukan Kondisi yang Tidak enak Bagi mereka Mereka tetap Berdoa Dan menyanyi Puji-pujian Lihat Di ayat yang ke-26 Terjadi gempa Bumi yang hebat Penjara itu Sendi-sendinya Pintu itu Goyah semua Terbuka Terbuka pintunya Terlepas Setiap Belenggunya Karena Apa Saudara Ada Puji-pujian Dinaikan Mau Mujisat Terjadi Dalam hidupmu Saudara Mau Saudara Kalau Engkau Mau hari ini Belajar Seperti Paulus Dan Silas Ambil Hati Tuhan Dia Tidak Pernah Melewatkan Waktu Untuk Kehilangan Hadirat Tuhan Di segala Kondisi Yang pertama Saudara Sekali lagi Mujisat Itu terjadi Saat kita Mau tetap Memuji Dia Dalam segala Kondisi Apapun yang Terjadi Tetap Puji Dia Kalau hari ini Engkau ngalami Masa Engkau datang Ibadah Oke Itu jangan Membatasi Engkau Hari ini Datang sama Tuhan Lompatlah Dengan Yang terbaik Amin Jangan Batasi Hari ini Bahkan Setiap Protokol Kesehatan Yang ada Hari ini Agak Susah Nafas Apalagi Yang saya Juga Merasakan WL Singer Kalau nyanyi Enggesan Tapi Saya bersyukur Luar biasa Melihat Pelayan Tuhan Di tempat ini Kalian memberikan Yang terbaik Buat Tuhan Itu yang Tuhan Mau Tidak terbatas Dengan kondisi Apapun Tidak terbatas Dengan segala Apa yang hari ini Keterbatasan Yang kita miliki Kita memuji Tuhan Harusnya kita Beri yang terbaik Buat Tuhan Yang mau katakan Amin Itu yang Tuhan Suka Dan disitulah Kunci Pujisat Dinyatakan Dalam siapa Kehidupan Apa yang hari ini Kau rindukan Keluarga Kamu ingin mengalami Pemulia Keluarga Kamu ingin mengalami Sebuah mujizat terjadi Simple Datang sama Tuhan Berdoa Bawa hati Sungguh-sungguh Bawa pujianmu Sama Tuhan Every time Setiap hari Disitulah Kau akan melihat Perkara Tuhan Tangan Tuhan Bekerja atas hidupmu Amin Saudara Amin Yang kedua Yang pertama Mujizat Yang kedua Pemulihan Katakan pemulihan Kita buka Di Yerimiyah 3 Ayat 10 Dan 11 Saya akan cepat saja ya Beginilah firman Tuhan Di tempat ini Yang kamu katakan Telah menjadi Rerung Tuhan Tanpa manusia Dan tanpa hewan Di kota-kota Yehuda Dan di jalan-jalan Yerusalem Yang sunyi sepi itu Tanpa manusia Tanpa penduduk Dan tanpa hewan Kondisinya Pada saat Itu Bahasa Israel Terah menjadi Rerung Tuhan Disitu jelaskan Manusia Tidak ada Hewan pun Apalagi Ayat 11 Akan terdengar lagi Ini dia Kata firman Tuhan Terdengar lagi Suara kegirangan Dan suara Sukacita Suara pengantin Laki-laki Dan suara pengantin Perempuan Suara orang-orang Yang mengatakan Bersyukurlah Pada Tuhan Semesta alam Sebab Tuhan itu baik Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Sambil Mempersembahkan Korban syukur Di rumah Tuhan Sebab Aku Tuhan Akan memulihkan Keadaan negeri ini Seperti Dahulu Firman Tuhan Wow Luar biasa ya Kondisi awal TN10 Disitu Diterangkan Israel sudah Menjadi Relum Tuhan Jerusalem Apalagi Tetapi lihat Janji Tuhan Buat bangsa Israel Tuhan akan pulihkan Tuhan akan Kembalikan Kondisi Bangsa ini Seperti Dahulu kala Saat Saudara Firman Tuhan Katakan Akan ada Suara-suara Kegirangan Suara Sukacita Dan ada Orang yang Ngatakan Bersyukurlah Pada Tuhan Tuhan itu baik Dan Orang itu Sambil Mempersembahkan Syukur Di depan Tuhan Lihat Janji Tuhan Itu digenapi Saat Ada Pujian Dinaikan Saat Korban Syukur itu Datang Pada Tuhan Saudara Ini janji Tuhan Buat setiap kita Saudara Kalau hari ini Engkau ingin Ngerindu Ngalami pemulihan Percayakan Kuasa Sebuah pujian Ternyata Saudara Saat pujian itu Dinaikan Tuhan pun Sanggup memulihkan Setiap kehidupan kita Percaya katakan Amin Saudara Jangan ragukan Tuhan hari ini Apa sih Kerentuhan Di dalam hidupmu Keluarga Studi yang mungkin Kacau Atau mungkin Masa depan Yang hari ini Engkau melihat Tidak ada Sebuah kepastian Mungkin Engkau hari ini Masih bergumul Di dalam Kelemahanmu Engkau masih Jatuh banget Di dalam dosa Apa yang engkau Lakukan hari ini Firman Tuhan katakan Datang sama Tuhan Persembahkan korban syukur Saudara Mengata Daud Itu orang yang hatinya Berkenan sama Tuhan Sekalipun Saudara Daud ini sama Seperti kita Daud pun juga punya Kelemahan Dia pun Bisa jatuh Dalam dosa Tetapi Saudara Yang spesial di mata Tuhan Kita belajar Daud itu Sangat Cinta Kanadirat Tuhan Dia tidak kehilangan Roh yang kudus Dari Tuhan Lihat Apa yang Tuhan Kerjakan dalam hidup Daud Dipulihkan Saudara Kehidupannya dipulihkan Tuhan tidak ingat-ingat lagi Kehidupan Kelamanya Daud Tuhan tidak peduli lagi Apa yang Daud sudah lakukan Dan itu jahat di mata Tuhan Sekalipun Harus ada konsekuensi Yang Daud Alami Tetapi Tuhan melihat hati Tuhan melihat hati Setiap kita juga Yang hari ini Engkau hari ini hadir Tengah-tengah Kita Hari ini Saudara Belajar Saat korban syukur Kita naikkan di rumah Tuhan Ya Pemulihan pasti terjadi Amin Masih raga Engkau dengan Kuasa Tuhan Saya hari ini Belajar Belajar untuk terus Mengenalkan pribadi Tuhan Demikian Engkau hari ini Engkau datang tempat ini Belajar ya Untuk tidak ragu Pribadi Tuhan Dia sanggup untuk Memulihkan hidup Tuhanmu Amin Dia sanggup kok Untuk memulihkan Kondisi keluarga Tuhan saat ini Tetapi Yang Tuhan mau Saat pujian Dinaikkan Saat ada Ucapan syukur Dinaikkan Cobalah belajar Mengucap syukur Dalam keluarga Tuhan aku mengucap syukur Aku berada di keluarga ini Apapun yang terjadi Engkau belajar Tuhan kau baik Dengan keluarga Demikian Dengan studimu Pekerjaanmu Masa depanmu Aku percaya Tuhan Masa depanku ada Di dalam tanganmu Perkatakan perkataan Yang betul-betul Membangkitkan iman Saudara Dan disitu hari ini Saat engkau bawa Juga puji-pujian Pada Tuhan Tuhan kau baik Tuhan kau sepia Tuhan kau baik Itulah yang hari ini Itu yang menggetarkan hati Tuhan Tuhan Tidak akan tahan-tahan Seperti ini Aku akan memulihkan negeri ini Aku akan memulihkan kehidupanmu Engkau akan memulihkan kehidupanmu Saudara dan saya hari ini Kita sama-sama Kita harus Semakin hari Ngambil bagian Tuhan Aku tidak mau berdiam Aku tidak mau kehilangan satu hari Untuk mulutku ini Mengatakan puji-puji Amin saudara Amin Mau terus nantiasa Muji Tuhan Ya Jangan Hari ini kehilangan Waktu Jangan hari ini Engkau Biarkan Waktumu Berlalu Dengan sia-sia Ya Jangan lewatkan Karena Tuhan itu Benarnya Menunggu Waktu bersama Dengan kita Saat kita Berada di Sebuah tempat pribadi Dan disitulah Hanya engkau sendiri Dengan pribadi Tuhan Dan itu yang Tuhan Mau Tuhan Aku memuji-Mu Ku bawa Korban syukurku Ke tempat Mana Kudusmu Tuhan Katakan seperti ini Hatiku Limpa dengan syukur Sebab Tuhan Tuhan baik Selamanya Kalau kita berkata Tuhan baik itu selamanya Berarti kita percaya Bahwa kebaikan Tuhan itu Hadir senantiasa dalam Sebuah tempat kita Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan yes Yang percaya kuasa Tuhan Bekerja dalam hidup kita Pemulihan ada dalam hidup kita Saya rindu Berikan suara-sara yang terbaik Buat Tuhan Allah kita Jangan ragukan kuasa Tuhan Saat kita Belajar untuk Menaikan pujian kita Ketakat Tuhan Amin Yang ketiga Kuasa Tuhan yang dinyatakan Yang ketiga adalah Kita akan mengalami Kelepasan dari Roh jahat Ya Satu sanum mel 16 ayat kedua Tiga Dan setiap kali Apabila roh yang Daripada Allah itu Hingga pada Saul Maka Daud Mengambil kecapi Dan memainkannya Saul merasa Lega dan nyaman Dan roh yang jahat itu Undur daripadanya Wow Saat Daud Ngambil Kecapi dan memainkannya Hanya sekedar main kecapi Saudara Ya Lihat Saul yang dipenuhi Roh jahat ya Karena Dia buka Sebuah celah Yaitu iri hati Dengki Panas hati Amarah dalam hatinya Sehingga roh jahat itu Bisa bertata dalam hidupnya Tetapi Firman Tuhan berkata Daud itu mengambil kecapi Dan memainkannya Saul itu bisa merasa Lega dan nyaman Saul itu bisa merasakan Tenang Karena apa? Firman Tuhan Kata Roh jahat itu Undur Ternyata Roh jahat itu Sanggup pergi Dalam hidup kita Sanggup pergi Dalam keluarga Sanggup pergi Di dalam setiap Rencana-rencana kita Karena apa Saudara? Ada Pujian yang dinaikkan Ternyata Pujian dinaikkan Saudara Tidak hanya Meluluh soal Nyanyian-nyanyian Terkadang hari ini Kau bisa main musik Atau kita Dengar Musik-musik rohani Dan kau membangkitkan Iman Sehingga kau hari ini Bisa bangkit Dari kondisimu yang semula Dengar baik-baik Roh jahat itu Bisa undur Daripada Seperti hal ini Saul Kita harus percaya Saat kita menaikkan Pujian Pada Tuhan Itu sanggup Mengatasi Ikatan kuasa kegelapan Jangan ragukan Kuasa dalam pujian Saudara Kau hari ini Kita Tidak puji Tuhan Kita berkatakan Kemenangan Dan kemenangan Kita nyanyikan Dalam hadirat Tuhan Saya percaya Saudara Tuhan itu Beserta kita Amen Dia sanggup Berperang atas kita Dan kita hari ini Percaya Saudara Bahwa hanya Kuasa Tuhan Yang sanggup Untuk meruntuhkan Setiap Kubu-kubu Pertahanan musuh Apa itu Saudara Ternyata pujian penyembahan Itu senjata yang Sangat ampuh Untuk menghancurkan Setiap rencana Kuasa kegelapan Kalau hari ini Kau sadar bahwa Oh ternyata Salah satu Senjata kita Ada pujian penyembahan Jangan berhenti Memuji dan menyembah Tuhan Dalam kondisi apapun Bahkan saudara hari ini Engkau hari ini Bergumul di dalam Kondisimu Tuhan Aku tidak bisa Lepas dari ikatan ini Tuhan aku gak bisa Lepas dari ikatan itu Coba ambil bagian Datang sama Tuhan Puji dia Sembah dia Lihat Satu Lakukan itu yang terbaik Itu kan sanggup Untuk peruntuhkan Setiap ikatan-ikatan Kuasa kegelapan Amin Juru saudara Selama saya mengikut Tuhan Saudara Mungkin Saya juga Beberapa ada teman-teman Seangkatan saya Yang Sama-sama Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tetapi saya heran Saya itu juga banyak Kelemahan Saya itu banyak dosa Dan ikatan masa lalu Tetapi kok Tuhan Kok Beda ya Teman-teman itu bisa ngalami Kelepasan itu Mereka bisa sampai Manifestasi Mereka sampai didoakan Itu bisa sampai Sampai Tahu sendiri ya Kalau orang kelepasan itu Kadang manifestasinya Jerit-jerit Bisa betul Sampai Maaf sampai muntah-muntah Seperti itu Tapi saya Tanya sama Tuhan Tuhan Kenapa Tuhan Saya didoakan Saya doakan Kelepasan Kenapa kok Tidak seperti teman-teman Bukan saya terus minta Seperti itu Enggak Tetapi saya percaya Bahwa Setiap Pribadi itu Tuhan berpekara Dan Tuhan itu Tidak melulu Ngomong soal Kelepasan dari roja Selalu ngalami Mas manifestasi Seperti itu Sama halnya dengan Saul Saudara Saul itu tidak terus Main kecapi Terus kemudian Apa Kayak kerasukan Saul itu Merasa Lega Merasa tenang Merasa damai Sejahtera Enggak melulu Harus seperti itu Saudara Walaupun suatu saat Ada orang seperti itu Dia memang harus Karena memang Iblis itu Sukanya seperti itu Menyatakan dirinya Bahwa Ih lho Aku Dia harus manifestasi Melihat Tapi sebenarnya Kita sebagai anak Tuhan Enggak boleh takut Karena roh kita Lebih besar Daripada roh yang ada Di dunia ini Amen Tapi Yang jadi permasalahan ini Belajar Lihat Saul pun Bisa tenang banget Bisa ngalami akan Hadirat Tuhan Dan roh Tuhan itu Tiba-tiba undur Pertama Ya Itu loh Kuasa dalam pujian Sanggup Melepaskan kita Dari kuasa roh jahat Saya percaya saudara Saat engkau hari ini Cinta sama Tuhan Sungguh-sungguh deket sama Tuhan Tidak ada Satupun kuasa Yang sanggup dapat Untuk Hadir Di dalam siap Hidupan kita Kecuali kuasa dari roh kudus Katakan amin Amin saudara Itulah Senjata kita Ya Kemudian Yang keempat saudara Setelah kelepasan dari roh jahat Penyertaan Allah Ya Dua tawari Dua puluh Dua satu Dua dua Setelah ia berunding Dengan rakyat Ia mengangkat Orang-orang Yang akan Menyanyi-nyanyikan Untuk Tuhan Dan memuji Tuhan Dalam pakaian kudus Yang semarat Pada waktu mereka Keluar di muka Orang-orang bersenjata Sambil berkata Nyanyikanlah Nyanyian Syukur bagi Tuhan Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Ayat dua dua Ketika mereka mulai Bersorak-sorai Dan menyanyikan Nyanyian pujian Lihat ini Dibuat Tuhanlah Penghadangan terhadap Bani Amon Dan Moab Dan orang-orang Dari pegunungan Seir Yang hendak menyerang Yehuda Sehingga mereka terpukul Kalah Firman Tuhan berkata Iya Iya itu ada Yusafat Orang ini memiliki Kualitas hati Yang luar biasa Orang ini Dekat sekali Dengan Tuhan hati Saat dia memutuskan Bagaimana Tuhan Melawan bangsa Moab Saat dia berunding Dengan rakyat Dia memutuskan Ayo Sama-sama Kita berpuasa Kemudian Mereka bersepakat Untuk Menyanyi-nyanyikan Untuk Tuhan Dan mereka Menyanyikan Nyanyian syukur Bagi Tuhan Seharusnya Saudara Untuk Mengalahkan Bangsa Moab Atau musuh-musuh Bangsa Israel Pedang itu Harus dilawan Dengan pedang Tombak itu Harus dilawan Dengan tombak Seberapa Bagusnya Negara Kuatnya Negara Itu dilihat Dari Halusistanya Betul? Ya Dilihat nih Wah Angkatan lautnya Angkatan daratnya Angkatan udaranya Itu kelihatan Kok bangsa ini Bangsa yang kuat Tetapi Tuhan berkata Tidak akan ada pedang Tidak akan ada tombak Tetapi Nyanyian syukur Bagi Tuhan Ada pujian Yang dinaikan Ternyata Saudara Dengan cara Tuhan Seperti itu Saat Sorak-sorai Dinaikan Puji Tuhan Haleluya Seperti itu Saat semua Bangsa Israel Bersepakat Bersorak-sorai Mereka bertepuk tangan Lihat Tuhan mengadakan Penghadangan Pada bangsa Mohab Bangsa Mohab pun Mereka sampai Terpukul kalah Hanya karena Sebuah sorak-sorai Yang terbaik Buat Tuhan Eh anak muda Kalau hari ini Engkau ada di tempat ini Jangan malu-malu Kalau engkau memuji Tuhan Amin Kalau engkau hari ini Datang tempat ini Jangan hanya Sekedar sedap Tempat Selip gitu ya Ayo dong Ekspresi Kalau engkau muji Tuhan Jangan tanggung-tanggung Berikan tepuk tangan Yang terbaik Jangan Tepuk tangan Yang enggak kelihatan Malu gitu Kita itu enggak boleh malu Kalau muji Tuhan Amin Katakan kanan kirimu Ayo Kita enggak boleh malu Kalau muji Tuhan Jangan ya Jangan malu Tapi ya jangan malu-malu Tapi enggak boleh malu Biarkan Iblis itu Gentar dengan pujian Kita Ini roh jahat Yang ada dalam Hidupan kita Yang mau menghancurkan Hidup kita itu Berkata Sudah mikir-mikir Sibu kali Waduh aku Ndekati Noah nih Habis aku Seperti itu Kenapa? Hidup kita Dipenuhi oleh Puasa Tuhan Amin Saat bas Dimainkan Wah Mesti bergetar itu Iblis Amin Ya Apa hari ini Setiap kita Hari ini Jangan ragu Kalau kau Puji Tuhan Aku enggak pernah Dari pertama Sampai detik ini 17 17 tahun Ya betul 17 tahun berlalu Sekitar itu Tidak pernah Berkata Kalau ibadah itu Hanya sekedar diam No Selalu Kau ekspresi Ujian Penyembahan Harus Berikan yang terbaik Karena apa Saudara Percaya Loncat seperti ini Ada kuasa Dimana roh jahat Itu ada Berada di bawah Kakiku Aku enggak takut Aku mau berikan Yang terbaik Untuk Karena disitulah Ada penyertaan Allah Amin Jangan tanggung Tahu Kalau kita memuji dia Wow Kuasa Tuhan Bekerja dengan hebat Dua poin lagi Dan kita selesai Oh maaf Tiga Poin kelima Hikmat Tuhan nyatakan Hikmatnya Buat setiap kita Dua Raja-Raja Tiga Ayat yang kelima Belas Dan enam belas Aja ya Nanti kalian baca Di rumah Tentang dua Raja-Raja Tiga ini Itu kisahnya Luar biasa sekali Elisa itu Dipakai Tuhan Untuk Mengalahkan Bang Samoa Pada saat itu Ayat 15 Maka sekarang Jemputlah bagiku Seorang pemetik Kecapi Pada waktu Pemetik kecapi Itu bermain Kecapi Maka kekuasaan Tuhan Meliputi dia Ini dia Kemudian Berkatalah Iya Beginilah firman Tuhan Biarlah Lembah ini Dibuat Parit-parit Ayat 17 Sebab beginilah firman Tuhan Kamu tidak akan mendapat Angin dan hujan Namun Lembah ini Akan penuh dengan air Sehingga Kamu Serta Ternak sembelian Dan hewan Pengangkut Dapat Minum Sampai sini aja Ya Saudara Pada saat itu Saudara Elisa itu Diudang Oleh siapa? Oleh ketiga Raja besar Pada saat itu Raja Israel Raja Samaria Dan Raja Yehuda Mereka sepakat Untuk sama-sama Berperang Melawan Bangsa Moab Yang pada saat itu Memberontak Pada mereka Ya Mereka Sedang Bergumpul Bagaimana strateginya Tetapi Elisa berkata Tidak Dengan strategi Oh perangnya harus Seperti ini Lakukan seperti ini Lakukan seperti itu Tetapi Elisa berkata Carikan aku Gitaris Gitu ya Carikan aku Seorang Niko Gitu ya Main Gitar Gitu Hah? Kita mau perang Bangsa Moab Tetapi kok Elisa berkata Carikan aku Seorang pemeti Kecapi Gimana cara menangnya Gitu Ya Tetapi disitulah Ternyata Oleh karena Pemeti Kecapi ini Diwilrapi Tuhan Tuhan memenuhi Hidup Elisa Elisa kemudian Dipenuhi Hikmat Allah Ternyata sodara Ya Filman Tuhan berkata Ya permulaan Hikmat itu Takut akan Tuhan Amsal berkata Seperti itu Saat kita hari ini Dekat dengan Tuhan Hidup kita itu Betul-betul Punya roh Takut akan Tuhan Disitulah Hikmat itu Diberikan dalam hidup kita Ya Ternyata sodara Saat engkau hari ini Sungguh-sungguh Engkau deket dengan Tuhan Engkau hatimu Terus memuji Dan menyembah Tuhan Tidak disadari kabar Roh Tuhan itu Sanggup untuk Menaruh hikmat Dan roh kudus itu Ada di dalam hidup Penting sekali sodara Kita setiap kita itu Memiliki apa yang namanya Hikmat Kita enggak bisa Memutuskan Keputusan yang Tepat sasaran Yang sesuai dengan Apa kehendak dan Rencana Tuhan Tanpa Hikmat Jadi pentingnya Kita memiliki Hikmat itu Supaya kita itu Tidak salah pilih Keputusan Terkadang Keputusan kita itu Ada keputusan Berdasarkan perasaan Kita sendiri Pemikiran kita sendiri Tetapi sodara Makanya penting Sekalian Anak-anak Tuhan Armin of God Engkau harus memiliki Kualitas Kedekatan dengan Tuhan Saat engkau hari ini Diperhadapkan Dengan situasi Kondisi yang Dimana engkau harus Mengutuskan Keputusan Besok aku harus Kuliah dimana ya Besok aku Kedepan masa depanku Seperti apa ya Penting Kau harus Minta hikmatin Dari Tuhan Supaya engkau Tidak salah Ambil keputusan Mungkin Engkau hari ini Ambil keputusan Tetapi Tanpa hikmat Tuhan Keputusan itu Bukan lahir Dari hak Hikmat Allah Kita bisa Hadap itu Tapi Akan menghadapinya Dengan kekuatan Sendiri Lihat Apa yang terjadi Elisa berkata Buat lo parit Cuman suruh buat parit Saudara Kok itu menang Awalnya Kami parit Kenapa? Karena Tuhan tahu Kebutuhan tentara Israel Yehuda Samira pada saat itu Mereka itu lagi Kepanasan Saudara Mereka itu Mereka itu perjalanan panjang Hadapi Bangsa Moab Mereka itu sedang Kepanasan Jadi Elisa tahu Ini Harus punya sumber air Yang cukup dulu Supaya apa? Supaya kuat Supaya menghadapi Bangsa Moab Itu dengan Kekuatan yang Segar Tidak Kepikir saudara Seharusnya Raja-raja Mikir kayak itu Mikirnya cuman perang 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 Tapi ternyata Air itu Sebagai kehidupan Air itu berbicara Bagaimana Peribadi roh kudus Itu yang harus ada Dalam hidup kita Saat kita ada Di dalam pimpinan roh kudus Kita tidak akan mengalami Apa yang tersesat jalan Strategi kita Keputusan kita Akan sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Dan Terman Tuhan katakan Kemenangan Itu ada dalam Setiap orang-orang yang Betul berjalan bersama dia Yang percaya katakan Amin Penting ya Ternyata Kuasa dan pujian Itu melahirkan Sebuah hikmat Yang keenam Dalam kuasa pujian Itu ada pengurapan yang baru Sati Yanis 2 Ayat ke 27 Sebab Dalam diri kamu Tetap ada pengurapan Yang telah kamu terima Daripadanya Karena itu Tidak perlu kamu Diajar oleh orang lain Tapi sebagaimana Pengurapannya Mengajar kamu Tentang segala sesuatu Dan pengajarannya Itu benar Tidak dustah Dan sebagaimana Ia dahulu telah Mengajar kamu Ini dia Garis bawah Demikian hendaknya Kamu tetap tinggal Di dalam Dia Tinggal di dalam Dia Firman Tuhan berkata Saat kita tinggal Di dalam dia Ayat yang Pertama tadi 27 kalimat awal Sebab di dalam diri Kamu tetap ada Pengurapan Saudara Pengurapan itu penting Buat setiap kita Pengurapan itu Ibarat minyak Saudara Di sebuah Lampu Supaya api Yang ada di dalam Hidup kita itu Terus menyala Penting saudara Untuk setiap Kita hari ini Army of God Kita harus memiliki Apa namanya Minyak yang baru Itu berbicara tentang Bagaimana Pengurapan Itu hadir di dalam hidup kita Roh kita akan terus Menyala-nyala Saat engkau melayani Tuhan Engkau tidak hanya Sekedar melayani Sekedar melayani Tapi betul-betul melayani Dengan roh yang berapi-api Engkau hari ini Sebagai anak muda hari ini Berikan baik-baik Engkau studi Saat rohmu Menyala-nyala hari ini Engkau pun studi Dengan tidak biasa-biasa Engkau akan memiliki Spirit of excellent Engkau akan memiliki Roh yang di atas rata-rata Kenapa Roh yang ada dalam ini Yang membawa Engkau memiliki Standar yang di atas Standar Yang dunia Ada hari ini Oleh sebab itu Sudara Miliki Hari ini Terus Minyak yang ada Dalam hidup Itu berbicara Keintiman dengan roh kudus Saat engkau deket Dengan roh kudus Pengurapan itu Hadir dalam hidup Amin saudara Penting Kerman Tuhan berkata Tetaplah tinggal Di dalam dia Jangan jauh dari Tuhan Yang terakhir Kuasa dan pujian Jiwa-jiwa Datang pada Tuhan Ya Yohanes 12 Ayat 3 2 Ya Satu ayat ini aja Dan aku Apabila aku Ditinggikan dari bumi Aku akan menarik Semua orang Datang padaku Hei Percaya atau tidak Sebuah kebangunan rohani Itu diawali Dari Saat Tuhan Ditinggikan Saat pujian Ditinggikan Saya percaya Saudara Di tempat ini Saat ada Pujian Yang dinaikan Dengan berapi-api Saudara Saya percaya Tempat ini pun Juga akan dipenuhi Orang Anak-anak muda Yang harus laparkan Tuhan Amin Tapi dari mulai Dari setiap kita hari ini Maukah hari ini Kau ngambil bagian Tuhan Aku mau memuji Tuhan Dengan segenap hati Aku mau memuji Tuhan Dengan Yang terbaik Kau Hari ini kita sama-sama Ambil bagian Saudara Hari ini Tujuh kuasa ini Akan bekerja di dalam hidup Mujizat Akan hadir di dalam hidup kita Pemulihan Kelepasan dari roh jahat Penyertaan Allah Hikmat Lalu yang kedua Yang terakhir Pengurapan yang baru Jangan percaya Keselamatan Atas jiwa-jiwa pun Itu terjadi Atas tempat ini Yang percaya kata Amin Amin Saudara Kau hari ini rindu Melihat setiap orang-orang Datang mengalami pribadi Tuhan Amin Kita rindu Melihat ibadah kita Mengalami kuasa Tuhan Dimulai dari setiap kita hari ini Kau datang sama Tuhan Beri yang terbaik buat Tuhan Jangan tanggung-tanggung Hari ini kau memuji Tuhan Yes Katakan sama kanan Kirimu yuk Ayo kita beri yang terbaik buat Tuhan Mari kita bangkit berhidup Sama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.